Oke ini kita sudah punya lahan lagi nih Lalu kita tanam iron seed disini Yeay! Iron seed! Halo semua kembali lagi bersama saya di channel Mr.TakoState Oke teman-teman kita akan melanjutkan Minecraft Sky Factory ketiga ini ya Ini adalah episode ke-12 Dan di episode sebelumnya kita telah memperluas farm ya Di atas ada carrot dan potato disana ini wheat Lalu di bawah ada inverium Waduh hujan lagi Aduh baru mulai langsung hujan Ya jadi itu ya teman-teman kita telah membuat ini ya Ini inverium farm juga Oh enderman lagi Ada enderman mana itu enderman Saya mau bunuh enderman dulu teman-teman untuk mendapatkan ender pearl ya Mana itu dia Oke di peta kalau kita lihat ada disini dia Oh iya dia lagi nenduh teman-teman Oke kita akan coba bunuh dulu ya sebelum kita lanjut lagi Waduh patah patah Waduh patah patah Oke kita akan masuk Wait Oh dia lagi di dalam Oke dia terbunuh ya Ada kebiasaan itu patah patah Oke kita akan lanjut ya Ya di episode ini saya awal-awalnya mau ngapain ya Ya tapi di komentar ada yang komen Bang bikin iron seed dan diamond seed Ya kita cek dulu imperium kita ya Ada berapa Ya ini saya telah membuat laci teman-teman Ya untuk pastinya ini ya Supaya terlihat lebih rapi Daripada menggunakan chest atau crate ini ya Crate Ya Inverium kita ada berapa sih tadi tuh Ada 2 stack ya 2 stack plus 17 Untuk diamond seed itu Terus dia itu tier kelima Ya ini tier kelima itu butuh ini teman-teman Supremium ya Supremium essence itu Waduh Kita butuh supremium Lalu ini nih Waduh banyak ya berarti ya Ini kan 4 ya Kita butuh 4 Inverium essence Untuk membuat 1 Prudentium essence Lalu Ini Kita bikin lagi Menjadi ini Intermedium essence Dan kita butuh 4 teman-teman Berarti kita butuh 16 ya 16 Prudentium teman-teman Untuk membuat 1 ini Ya Lalu ini Kita bikin lagi Menjadi supermium essence Dan ini butuh 4 lagi teman-teman Ini berarti ya Ini 16 16 16 Ini berarti 1 stack teman-teman Kita butuh 1 stack ya Waduh 1 stack Inverium Untuk membuat 1 supermium Lalu ini Kita buat lagi menjadi Supremium Dan ini ya Ini aja 1 stack tadi ya 1 Kita butuh 4 stack teman-teman Untuk membuat 1 supermium Waduh Dan ini Resepnya dibutuhkan 4 ya Berarti ini berapa tadi tuh 4 16 Stuck teman-teman Waduh ya 16 stack untuk membuat 1 diamond sheet Belum lagi kita harus membuat Ini ya teman-teman Tier 5 crafting sheet Waduh Berarti juga ya Nah ini Ini lebih mudah ya Pertama kita harus Butuh ini dulu teman-teman Kita Membuat Infisien crystal dulu Tapi ya Saya waktu offline juga Mencoba untuk Mengayap pasir Dan saya mendapatkan Ini ya Prosperity chart Kita butuh 4 aja Sebenernya Ini Kita juga butuh 4 lagi teman-teman Untuk membuat 1 iron sheet Kita butuh Base dulu Base sheet Setahu saya Nah ini teman-teman Kita butuh 4 ini ya Prosperity chart Kita Prosperity chart aja Tadi ada berapa itu Oke kita Bikin 1 lagi deh Mungkin cukup ya Apa tadi Ya Investition crystal Nah ini Kita butuh 4 itu Dan 1 diamond Oke Kita punya diamond Diamond 1 Oh ya ini Emerald Saya membuat ini dulu teman-teman Market ya Sekalian Market itu Untuk menjual Tanaman kita ya Ini kita Coba ya Buat Kita butuh wall Oh bukan market deh Ini teman-teman Shipping bean ya Untuk menjual ya Saya tadi salah Nah ini teman-teman Oh ini mudah ya Kita butuh 4 kayu 4 kayu yang Belum dijadikan plank Ini kita Ambil 4 Nah kita jadikan ya Ini emerald kita Bisa dapat Cari Mengayak krikil ya Krikil yang Diayak di Apa Diamond ya Nah ini teman-teman Kita punya ini ya Nah ini teman-teman Mengayak dari sini ya Mengayak krikil Atau gravel Itu kesempatan untuk Mendapatkan emerald ya Lumayan kecil Jadi kalau misalkan kita Dapat itu Lumayan teman-teman Misalkan kita dapat saat itu Kita bisa Mendapatkan emerald tak terbatas ya Nah ini Kita bisa menjual tanaman Ya kita akan coba jual sesuatu Apa ini Oh iya yang mod ini Kedua ini Mod yang atas ini Kita gak bisa jual ya Teman-teman Karena ini modnya berbeda ya Tapi saya gak yakin ini mungkin Apa namanya ini Si string mungkin bisa dijual ya Saya Tapi gak tau juga ya Ini Sugar can Gak tau bisa dijual apa kaget ya Kita potato ada 2 stack ya Kita ambil 1 stack aja dulu Untuk contoh Ya ini kita pilih Mana itu potato Ada potato Nah ini teman-teman Kita jual 1 emerald itu kita 32 karat Eh 32 potato itu Kita dapat 1 emerald Dan kita jual lagi Dan kita mendapatkan 2 emerald Per 1 stack Mantap ya Dan ini kegunaan emerald tuh Waduh mantap ya teman-teman Kita bisa bikin armor Ya itu Oh ini apa nih Ya ini Wifi card gitu ya Network card Wah ini apa Processor teman-teman Waduh mantap ya Nah ini masih banyak lagi teman-teman Wuh bisa bikin Emerald Big X ya Mantap ini Ini apa ini Ya oke mantap ya teman-teman Emerald ini Aduh itu enderman berisiket lagi Mana dia Ini karena lagi hujan ya Oke kita tidur dulu deh Biar hujannya hilang ya Hujan mengganggu teman-teman Oke sudah pagi Ohayo gozaimasu Oke ini Sudah pagi ya Kita akan Tadi Membuat ini ya Kita butuh 4 Imperium Ya kita ambil semua aja dulu Satu stack Ini Ya ini Diamond Lalu ini Dan Ini ya Oh ya salah ya Pasti kebalik ini Selalu begitu Nah ini teman-teman Kita punya durability ya Cuma seribu ya Kalau seribu ini sudah habis ya Bikin lagi Tapi ada yang Ininya Yang mau ditak terbatas Kita butuhin Ini tapi teman-teman Apa ini Wah nether star juga ya Kita butuh Waduh Masih lama ini Untuk membuat unlimited master Masta Masta Ini Dan ini Ya kita punya 2 ya Base crafting Lalu karena Itu tadi Iron seed Karena tadi Iron seed tier ketiga Kita butuh Level selanjutnya ya Nah ini Nah ini kan Oh ya kita butuh tier pertama dulu Berarti kita bikin Yang ini dulu ya Tier pertama pasti Ya lalu Kita upgrade dulu nih Nah ini Lalu Kita upgrade Jadi tier kedua Bam Dan ini kita upgrade lagi Jadi tier ketiga Kita butuh Ini lagi Pasti Bam Kita butuh Berapa lagi tuh Ya kita ambil Semodul aja ya Bam Satu Kita butuh Tiga lagi Berarti ini Bam Yay Oh wait Kayaknya enggak deh Ya kita butuh Empat ini ya Oke kita butuh Delapan berarti Teman-teman Waduh Masih kurang ya teman-teman Mantap ya ini Mode ini Dia house Dengan Inferium Inferium Waduh Inferium Saya habis Teman-teman Kita ambil lagi nih Oh ya nanti Kita cek juga tuh Si Mock farm Karena di Mock farm Mocknya juga drop Inferium ya Kadang Oke kita akan Kesana dulu ya Untuk cek Pasti ada ya teman-teman Dan disana Masih belum saya perbaiki Masih berantakan Teman-teman Waduh kacau ya Oke ini Kita punya Oh lumayan ya Ini ada enggak Ini ada Oke mantap Wups Wups Nge-lag Ya disini mulai Nge-lag Nge-lag ya teman-teman Karena ini mulai banyak Block teman-teman Apalagi nanti ya Kalau kita sudah punya Mesin-mesin ya Waduh Oke ini kita bikin lagi PEM PEM Seperti itu Oh ini Wah kita harus bikin Upgrade dulu Berarti nih Si iron Eh apa Si base seednya itu ya Kita bikin lagi berarti Waduh capek ya Ini Oke kita tadi Bikinnya seperti ini Ya oke Waduh kita kurang lagi Teman-teman Aduh ini emang Kurang ajar ya Untuk Mystical Agriculture Kita butuh Banyak banget Si ini ya Intermedium essence Waduh Ini kita cuma bisa bikin Satu teman-teman Ini gimana ceritanya Oke tapi Gak apa-apa ya Ini kita punya satu dulu ya Sisanya nanti ya Nah ini dasar nih Mode Mode nya house Dengan imperium Oke ini kita tanam Dimana ya teman-teman Saya harus bikin lagi Berarti ini Tanpa Farm kita Mungkin disini Kita Tambahin Dimana ya Oke kita Perluas lagi ya teman-teman Saya ada ini Gak apa-apa ya Tanah Kita butuh tanah Teman-teman Ini juga Kita bawa Oke teman-teman Saya ingin membuat ini dulu ya 9x9 lagi Jadi ya Sampai jumpa Oke Saya telah kembali Dan ini sudah Saya Kasih tanah Dan sudah saya Cangkul Dan juga dikasih air Pasti Ya ini tinggal Dikasih obor ya Supaya terang Malam-malam Oke Di setiap pojokan Dan setiap tengah-tengah Ini juga sini Oh iya Ini saya belum kasih ini ya Ini tangan-tangannya Kita kasih ini juga nih Nanti akan saya ganti Jadi itu ya Apa itu Glowstone Oke ini Kita sudah punya Lahan lagi nih Lalu kita Tanam Iron seed Di sini Yay Iron seed Sayang ya Untuk di mode ini Kita gak bisa Kasih pupuk teman-teman Pupuk saya mana ya Ya Gak bisa dikasih pupuk dia ya Ya ini kita coba ya Dia Ngefek sebenarnya Tapi cuman Ngefek partikelnya doang Nih Saya kasih contoh nih Oh gak ada ya Ini Tuh Dia cuman ada efek Partikelnya doang Tapi dia gak tunggu teman-teman Waduh Jadi Ini mode ini Emang Gimana ya Sepertinya dia butuh Pupuk khusus Fertilizer Gitu Nah ini teman-teman Mystical Fertilizer Dan membuatnya itu Waduh Lumayan ya Lumayan mahal nih Menurut saya Karena kita butuh Diamond teman-teman Diamond dan Empat Bone Mill ini Dan pastiin Ferium Ini apa nih Oh ini yang dapet Enam ya Oh ini ya Apa ini Saya gak bisa Lihat resep ya Ini ada Oh itu Bone Mill.org Drop chance Satu persen Maksudnya Mungkin dapet dari Tanaman ya Tanaman mystical Saya gak tau Mungkin ya Oke kita Ini ngapain ya Tadi Ya oke Ini kita harus tunggu Inferium lagi Teman-teman Untuk Membuat Iron seed yang kedua Ini baru Iron seed loh Iron seed kita Tadi butuh Berapa Inferium Waduh Banyak banget ya Apalagi diamond Diamond pasti Lebih gila lagi ya Oke ini kita taruh-taruhin dulu nih Ini Bibitnya Ini Kita taruhin deh Yang udah di upgrade Inferium 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 taruhin Ini pastinya Dan Tadi Oh ini enderpole Masih ada ya Tadi yang saya taruh Apaan tuh ya Oh ini ya Yang kita taruh Saya kira tadi ini enderpole Keliru saya Ini Ini juga ya Pupuk Terus ini Ini ada tanah ya Oh ya tanah Tadi yang saya hancurin ya Tadi saya ada Kesalahan berapa Saya hancurin Dan dapet tanah Mantap ya Ini berarti ini Bisa kita jadi Ini ya Tanah ya Maksudnya Bisa kita ambil Bam Mantap Dan pasti kita perlu mana Ya oke Iron Nah Nanti kita taruh Yang berbeda dia Ini Cangkul kita taruh ya Metok Iron Metok Lalu ini Mana Gak usah taruh Mana akan kita perlu Ya ini Kita taruh Oke Mantap Oh ada batu ya Celtic Celtic Kita taruh Oh sekalian juga Saya ingin memperluas Di belakang lagi Ya ini karena Di sana ada Lahan baru Lalu ini harus Kita perluas Itu tiles ya Kita perlu tiles Ada tiles Gak disini Tiles Nah ini ada ya teman-teman 46 Dan kita perlu lagi Kita butuh 2 lagi mungkin Kita jadikan Apa namanya tadi itu Tiles ya Tiles Mana tiles Mana dia Tiles Tiles ini dia Oke mantap Kita pakai ini pasti Oh itu ya Sudah ada di Inventory Hotbar Oke kita cek Kita cek keterangan Wah ini mode yang seperti ini Berbahaya Oke Oke Mantap Oke kita minum ya Ya ini Iron Iron Seed Kita Tanaman Iron kita Growth nya masih 0% Waduh Kacau Oke ini saya mau ambil-ambil nih Inferium Dapat 4 doang ya Inferium Waduh Totalnya masih 17 Inferium Cukup gak ya Tapi kayaknya belum Belum cukup ini Oh iya belum cukup ya Karena kita ini aja Butuh 4 lagi nih Nah butuh 3 lagi ya Total Nah itu Jadi total ada 4 nih Kita butuh 3 lagi Masih lama teman-teman Kita harus bikin Inferium Lagi ya Maksudnya Bikin Farm Inferium lagi ya Atau harusnya ini tier kedua Supaya Produksinya ganda Teman-teman Jadi Setiap kita panen tuh Kita dapat 2 Inferium Oke Tapi itu nanti aja ya Karena kita kekurangan Inferium Nah sekarang saya ingin membuat Obsidian Farm Kita butuh Ini ya Crucible lagi Ya ini saya muter-muter Harusnya tadi lewat Dalam rumah Ya Kita perlu Ini For clean Kita ada nih Ya oke Kita Untuk bahan bakar Apa namanya Nah yang dibawa Di bawah crucible itu Saya mau menggunakan Netherrack Netherrack ya Netherrack Ya cara membuat Netherrack itu ada Di caranya Nah ini teman-teman Oke kita perlu Itu ya Lightstone Ya saya mau membuat 8 Oke mantap 8 Dan ini kita Anjurin ya Ya ini kita ada Satu nih Oke saya Mau ambil dulu Saya mau membuat Itu dulu ya Nah ini teman-teman Kita buang Eh Mana itu cara itu Oh klik kanan ya Ya oke Kita punya Satu Netherrack Nanti kita akan Bakar ya Netherrack ya Oke Oke mantap Sekarang kita Buat Obsidian Formnya Obsidian Formnya Disini Lebih mudah ya Ini Tengah-tengah ya Nggak perlu Lihat Tengah-tengah deh Biarin aja Oke Kita perlu Bahan-bahan lagi Kita perlu Lalu 8 Ini 8 Apa Crossable Saya ada Ini tadi Ini ada 6 Lalu ini Clay Wait Oh ya Kita jadikan dulu Itu Jadikan For For Clay Clay Pam 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 Oke Kita bisa Dapat Berapa ini Wah 7 doang ya Oh ini Satu lagi nih Oke Kita butuh Clay Clay Ada nggak sih Oh ini ada ya Kita ada Clay Kita hancurin Jadi bola Clay Pam Oke Kita perlu Satu lagi aja Yay Kita ada 8 Dan Kita Masak Nah Ini Kita masak Oke Ini coal Lumayan banyak ya Ini juga ada Charcoal Lumayan banyak juga Saya mau jadiin dulu nih Mini charcoal Eh Mini coal Ini kita bagi 2 Supaya lebih cepat Pasti Oke Oke kita Sekarang Bikin tempat ya Kita kasih bahan yang mantap Kok ini sih Ini Apa ya yang bagus ya Oh ini ya Mosaic Mosaic Oke ini sekalian taruh nih Clay Bone meal Bone meal Taruh sini aja Lalu ini Oke saya membuatnya disini tadi ya Ini hancurin dulu Eh Sekitar Sini aja deh 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah Seperti ini ya teman-teman Ini kita kasih over lagi Supaya terang Ini masih gelap disini ya Ah biarin dah Oke lalu ini Saya mau hancurin Karena ini nanti Netherrack ya teman-teman Oke mantap Ini Netherrack 1 2 3 4 5 6 7 8 Ya Sekarang kita butuh Clean and still Saya ada gak ya Clean and still Gak ada kayaknya deh Ya gak ada ya teman-teman Entah ya Ya kita bikin dulu Clean and still Tem Untuk dijadikan api Teman-teman Pastinya ya Sekalian ambil dulu Itu Oke mantap Dan kita bakar Si Netherrack nya Bam 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 Yay Wah ini ngebull ya Text Partikel nya dia Lumayan bikin Nge-lag Teman-teman Mana itu dia Tadi apa tuh ya Decrease Decrease aja ya Ini kita taruh disini Nah bisa dilihat itu ya Rate nya itu 4 kali ya Sedangkan lava Setahu saya dia dikali 3 Nah Jadi ini lebih cepat ya Wow Api ternyata lebih cepat ya Mantap itu Aneh ya Harusnya lava yang lebih cepat Karena lava panas ya Oke mantap Kita minum Ini Imperium juga Beberapanya ada siapa Men Oke cool Kita dapat 11 lagi Imperium Dan ini Lava Tempat Lava Sudah siap Kita perlu Cobblestone generator lagi Teman-teman Kalau stone generator Kita bikin yang level Tier ke 2 ya Oh iya kita perlu Bucket Ini saya sekalian Taruh Ini deh Mungkin jangan taruh dulu Ambil 1 Oh iya bikin ini dulu juga ya Stone barrel Bikinnya gimana nih Seperti itu Saya ada batu gak sih Batu polos gak ada ya Batu polos saya Sepertinya disini deh Nah ini banyak ya teman-teman Kita ambil 6 Cukup mungkin ya Oh iya dan pasti ininya ya Karena bikin stone barrel Oke ini kita bikin dulu Lalu kita butuh 7 lagi Oke bam Dan kita taruh Oke mantap Ya kita perlu Cobblestone generator Resetnya Generator Oh iya bikinnya begitu ya Cobblestone 6 1,2,3,4,5,6 Dan Kita bikin Oh iya kita perlu bikin Bucket dulu teman-teman Bucketnya dia butuh 2 ya Oh ini saya ada bucket nih Kita harus ambil dulu Lava Lava saya ada Dan ini Kok ini lagi sih Air ya Ini air kita ambil deh Oke Bam dan tengah-tengahnya itu Kaca ya Tadi ya Kaca Ada saya Pastinya Adalah Ada 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 kaca Kaca-kaca ada Oke Sekarang kita upgrade Jadi iron Tier kedua ya Jadi produksi Cobblestone nya Lebih cepat ya Oh iya kita perlu Pipa 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 Mana pipa Ada 17 doang Lalu item Item lagi Waduh kita harus bikin lagi Berarti ya teman-teman Mantap ya Oke saya harus bikin dulu Berarti tuh Ini Oke Lalu Redstone Redstone Kita ambil dulu semua Dan kaca ya Bam ini pipa saya ada nih Tapi saya mau Tambahin lagi Supaya lebih banyak dia Lalu kaca Yeay Kaca dua Bam Bam Dan kita Perlu bikin Item Tadi tuh ya Saya mau bikin Dua Karena ini ada delapan ya Tadi tuh Bikinnya gimana ya Tadi ya Itu ya Yang item Bikinnya seperti ini Saya ingat Oh iya Kita perlu Batu polos lagi Bulak-balik terus Ya ini ambil satu stack Lalu Seperti ini Dan Redstone ya Oh bukan ya Gimana bikinnya Ada Item frame Item node ya Oh Terbalik ya Ini Nah ini teman-teman Delapan ya Dan kita perluin juga nih Fluids Fluids Bikinnya Ember dia ya Oke Ember kita ada nih Kok kaca sih Ini dua Dan redstone Dua Yeay Mantap Cool Oke kita kesana Sekarang Dan cobblestone generator Saya mau Taruh Sekitar sini aja Lalu Mana pipa Nah ini Oh iya Wah ini Saya butuh Satu lagi Tuan-tuan Kurang ya Transfer node Item Oke lalu ini Kita kasih pipa Supaya Cobblestone Masuk ke Crucible Masuk kan Oke masuk Dan Nantikan dia akan Jadi lava Kita perlu Ini ya teman-teman Ini Transfer node Fluid Karena ini lava Lava itu kan Ya cairan ya Fluids Dia Kita Kesiniin dulu Dia Oke Lalu pipa Ups Temp Lalu diatasnya Stone barrel Kan Oke dia nanti Akan keisi lava ya Nah bisa delete itu Terisi lava Lalu kita harus Naik ke atas Dulu ya teman-teman Usahnya Nggak ada ini lagi nih Oh iya ada ya teman-teman Kita kan sekarang punya Road of the Seas Kita naik dulu Untuk membuat Air disini ya Air Nah ini kita Jaga dulu Supaya air yang Nggak tumpah Pasti Yang paling terdekat Yang paling terdekat Ini ya Apa 100 200 Oke nanti Pokoknya Mereka akan jadi Obsidian ya teman-teman Oke ini ya Hampir ya Selesai Nah bisa dilihat Itu akan jadi obsidian Dan saya ingin Otomatis Sin Pastinya Jadi kita Nggak perlu Naik-naik Untuk ambil obsidian ya Pasti capek teman-teman Kita harus naik-naik lagi Oke ini saya mau turun dulu Dan disini Harus kita Kasih peti ya Oke kita bikin dulu Peti Peti biasa aja ya teman-teman Karena obsidian itu Nggak begitu banyak pasti ya Tapi Kalau misalkan Kita bikin yang lebih besar Pastinya kita Perlu yang Lebih besar juga Inventory-nya Oke Saya mau turun peti disini Lalu itu Tadi ini Si Items node Kita taruh sini Bam Lalu pipanya ini Pipanya kita kasih Dia menuju ke sini ya Ke peti ya Bam Dan otomatis Masuk ke peti nanti Kita tunggu ya Nah Lihat teman-teman Mantap ya Obsidian otomatis Keren ya Oke kita sedikit Dekorasi Supaya terlihat Lebih rapih Oke Oke Mantap Ini Ancurin aja deh Oke Jadi terlihatnya sedikit Lebih rapih ya Ya meskipun ini terlihat Yang gak Tengah Tapi gak apa-apa Kita punya obsidian Ya kita punya obsidian otomatis Teman-teman Yeay Kita sudah ada 8 tuh ya Lumayan ya Waduh Oke mantap Di atas tadi Sudah saya kasih obor ya Sudah belum sih Udah deh kayaknya Oh yaudah ya teman-teman Mantap Inferium Ini Inferium lambat juga lagi Kalian Tumbuhnya ya Kita perlu banyak banget Inferium Untuk membuat Seed-seed lainnya ya Tanaman lainnya Tanaman mystical lain Oke taruh-taruh Ini semua Bam Taruh Redstone Kita lumayan banyak ya Oh ya saya mau Ini juga teman-teman Kita akan bermain lagi nih Bermain dengan Aduh ngelag Bermain dengan Sea Orchid ini ya Saya ada cara teman-teman Waktu saya main World Lines Saya menggunakan trick ini Ini ada nih ya Sama aja pada satu stack Ya saya ada cara Lainnya untuk Itu ya Ajaibnya Trick ajaib lain Sama aja sebenarnya Tapi ini mantap nih Kalian harus siap-siap ya Karena ini pasti akan Berisik banget teman-teman Jodir-jodir-jodir gitu ya Ya ini saya mau taruh Semua dulu Satu stack Kita pakai ini deh Supaya lebih cepat ya Ups Mode-nya Yang no lock No lock Nah ini Tinggal 10 lagi Oke kalian harus siap ya Kalian harus siap Ini karena Pasti akan berisik teman-teman Oke saya mau Turunin dulu volume-nya sedikit Ya segini ya Jadi kalian gak begitu kaget Oke kita cek dulu Mananya Mana-mana-mana Itu dia Ini Oh lumayan ya Itu Lumayan banyak Oke kalian siap Mantap ya Ini kebanyakan dapat Koal lagi Waduh Wih di Mantap ya Hebat-hebat Ya itu kita dapat Redstone teman-teman Redstone Oh ya Saya mau upgrade juga ini Pickaxe ya Kita kasih sesuatu ya Wow kita lapis lazuli banyak nih Saya mau kasih ini teman-teman Luck ya Ini teman-teman Nah ini ya Luck 1 Ini luck 1 itu seperti ini aja ya teman-teman Fortune Ini fortune 1 Kita upgrade Dan saya Karena kita punya banyak ini Kita mau coba ya Kita tambah-tambahin lagi Mana pickaxe Pickaxe ya mana ini Oh ini ya Ini Kita tambahin lagi Luck kedua Dan kita bisa kasih sampai Luck ketiga ya Wow kita perlu banyak lagi nih Lapis lazuli Oke lapis lazuli kita pokoknya punya banyak ya Oke kita upgrade Kita punya luck ketiga teman-teman Fortune 3 ya Waduh mantap Oke lapis lazuli juga masih tersisa Ini jadi kita bisa dapat banyak ya Ini redstone nih Kita dapat berapa 25 doang Ya pokoknya lebih banyak ya teman-teman Pastinya ya Kalian pasti tau lah Kalau kalian pernah main vanilla Dan menggunakan Enchantment fortune Oh ada emerald ya Mantap nih Jarang-jarang saya dapat emerald Oke Satu ruang dikasihnya Oke Copper Black quartz Mantap Wuh Dapat banyak kita ya Ini Kita cek dulu Mananya Wah kepakainya Ya gak begitu banyak lah Oke kita coba ya Sekali lagi ya teman-teman Oke Bam 16 lagi Wah gak nyampe nih Nyampe gak ya saya Kayaknya gak nyampe dah Wah gak nyampe lagi Aduh Oke Karena gak nyampe Kita taruh sini aja nih Yang Ini ya Ini Wih Mantap banget ya Ajaib 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 Kekuatan mod Botania Orchid Orchid Wuh Banyak ya Kita dapat Wuh Satu stack lebih ya Koal ya Wuh Diamond teman-teman Kita dapat diamond Kita curi Dapat berapa Kita Wuh Dapat Empat ya Mantap Apa itu tadi Uranium Orchid Beda ya Oh Lapis lazuli Kita dapat Lapis lazuli Kita dapat Banyak ya Sekali Ancurin Waduh 32 Teman-teman Hebat Hebat Oke Mana kita Lumayan berkurang banyak Kita harus kasih umpan lagi Supaya dia Selalu Generasi mana Mananya selalu ada Oke Sesekali kita Pakai koal lagi ya Ada berapa sih Saya itunya Saya lupa Oh ada 16 ya Saya ingat saya Di sana Oke kita Bikin 16 Pasti Itu Jangan pakai Koal Sayang Koal nanti Lebih berguna Seperti Koal generator Untuk generasi Power Tapi pakai Ini sebenarnya bisa sih Ini aku koal lagi Saya mau pakai Ini aja nih Charcoal Kenapa tadi koal lagi Oke dua lagi PEM PEM Sekalian taruh ya Or-or ini Apa itu Apa itu tadi Saya taruh Oke Ini saya mau Masak gold Lalu Bauksit apa sih Ini ya Ini copper juga Iron ore Kita lumayan banyak ya Waduh ini kita juga Masih sempit banget lagi Oke kita masak dulu nih Yang copper Ini molten iron Lumayan banyak ya Oke Saya mau ngapain Eh ya kasih umpan ya PEM PEM Mantap Oke saya mau cek Inferium Inferium Yah baru dapet 8 lagi Wah ini 9 ya Baru dapet 9 teman-teman Waduh Inferium kita masih sedikit banget ya Yaudah teman-teman Cukup sampai sini dulu ya teman-teman Karena saya recording sudah cukup lama Kita sudah membuat Pertama tadi kita membuat ini ya teman-teman Farm baru Walaupun baru satu tanaman Iron essence ya Atau tanaman iron Ini baru dapet Baru Dia baru tumbuh 57% ya Waduh Lalu ini ya teman-teman Kita membuat obsidian generator Dan tadi kita telah Bermain dengan itu ya Apa tadi Orchid ya Mantap ya Oke sebelum penutupan Saya mau panen dulu nih beberapa Waduh kita juga lumayan Cepat juga ya tumbuhnya Yaudah teman-teman Saya langsung tutup aja dah Sambil saya lagi panen ini Jadi sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Bye 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 Terima kasih.